Oke pertama-tama seperti biasa kita buka aplikasi CapCut dan setelah tampilan seperti ini kita pilih proyek baru pilih video pertama kalian yang mau kalian edit lalu klik tambah nah di bagian ini pertama-tama kalian tinggal geser terlebih dahulu menu yang di bawah klik menu rasio dan untuk rasionya kalian pilih yang 9 banding 16 setelah sudah dicentang dilanjut kalian klik pada videonya kemudian kalian bisa geser ke atas kalian juga bisa berbesar untuk menyesuaikan bagian mana yang mau kalian ambil setelah cukup kalian tinggal geser menu yang di bawah ke sebelah kiri sampai ketemu menu tutupi ya teman-teman setelah ketemu kalian klik pilih yang bagi untuk garis kuningnya kalian tulungkan ke bawah nah seperti biasa kita tinggal tarik tanda panah putih ini ke bawah sedikit saya ingatkan jangan terlalu banyak setelah sudah kalian centang oke dilanjut kita tinggal geser menu yang di bawah kembali klik menu overlay klik tambahkan overlay pilih video kedua kalian kemudian klik tambah untuk video kedua juga sama ya kalian bisa berbesar kemudian kembali kalian geser menu yang di bawah ke sebelah kiri kembali kalian cari menu tutupi nah yang ini kalian klik kemudian klik kembali yang bagi untuk video kedua garis kuningnya kalian putar ke atas seperti ini 180 derajat tanda panahnya di atas seperti ini lalu garis kuningnya kalian geser ke atas seperti ini teman-teman letakkan di sini kemudian kalian tinggal atur kembali untuk tanda panahnya tarik sedikit dan kalian bisa coba terlebih dahulu atau kalian cek terlebih dahulu misal hasilnya seperti ini masih terlihat batas antara video 1 dan video 2 kalian bisa ulangi teman-teman dengan cara kalian klik videonya kemudian kalian berbesar ataupun kalian geser ke atas sedikit nah seperti ini kembali kalian ulangi untuk menu tutupi kalian cari dan klik dan disini untuk garis kuningnya kalian ulangi dan kalian setting oke saya turunkan sedikit dan saya tarik kuncinya disini untuk tanda panah putihnya jangan terlalu banyak ya teman-teman oke setelah dirasa cukup kurang lebih seperti ini kalian tinggal sentang nah disini sudah tidak terlihat ya untuk batas videonya selanjutnya kalian klik kembali tambahkan overlay yang ada di bawah sini masukkan video ketiga kalian klik tambah oke untuk video ketiga juga caranya sama kalian perbesar terlebih dahulu nah setelah sudah kalian geser menu yang di bawah ke sebelah kiri klik menu tutupi pilih yang bagi sama untuk video ketiga garis kuningnya kalian putar ke atas seperti ini kemudian kalian letakkan di bagian sini ya batas antara video 2 dan video 3 setelah sudah kalian tinggal tarik tanda panah putih ini ke atas sedikit dan kurang lebih seperti ini sebelum lanjut saya bisukan terlebih dahulu audio klipnya nah seperti ini dan kita coba apply terlebih dahulu apabila ada kekurangan kalian bisa berbaiki ya dengan kalian ulangi tarik tanda panah putihnya oke setelah sudah apabila di akhir video ataupun durasi videonya kurang pas nah seperti ini kalian tinggal klik videonya ya kalian tinggal sesuaikan dan samakan seperti ini oke setelah sudah kalian tinggal klik resolusi untuk resolusi seperti biasa ya kasih ke 1080 untuk tingkat pingkai 30 kemudian diekspor terima kasih banyak buat yang sudah klik dan menonton video ini semoga tutorial kali ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!